Artis cantik Vanessa Angel meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di sekitar Tol Nganjuk arah Suarabaya, Jawa Timur, Kamis, tanggal 4 November 2021. Nama Vanessa Angel menjadi salah satu artis Indonesia yang kerap menghiasi layar kaca televisi dikutip dari Wikipedia. Vanessa Angel merupakan artis cantik kelahiran Jakarta tanggal 21 Desember 1991. Usianya kini sudah menginjak 29 tahun. Istri Bibi Ardiansyah itu awalnya beberapa kali tampil sebagai foto model di beberapa majalah remaja. Vanessa Angel akhirnya memutuskan untuk terjun secara total di dunia hiburan Indonesia. Sinetron menjadi batu loncatannya untuk pertama kali pada saat itu. Sinetron perdana Vanessa Angel adalah cinta intan yang tayang pada tahun 2008. Selesai dengan sinetron perdananya Vanessa sempat vakum beberapa waktu dalam dunia sinetron yang menuntutnya untuk bekerja sangat keras. Sebagai gantinya, ia menjajal peruntungan di dunia musik. Tahun 2011, bersama dengan pesinetron Niki Tirta, Vanessa menyanyikan sebuah lagu berjudul Indah Cintaku yang dibawakannya secara duet. Vanessa Angel sontak tersinggung, menangis dan pingsan, saat dikasih cek Rp80 juta di acara Facebookers, YouTube. Single ini sempat hits di pasaran namun tak lama kemudian popularitasnya sedikit tenggelam. Kemudian tahun 2012, Vanessa kembali lagi mengasah kemampuan aktingnya dengan membintangi lagi sebuah judul sinetron yaitu Kutukan Cinta. Sebelumnya, ia juga sempat membintangi beberapa judul FTV. Namun saat ini Vanessa sudah mulai jarang tampil di TV. Di awal karir, Vanessa sempat berpacaran dengan aktor sekaligus presenter Dwi Andika di tahun 2009 lalu. Dikutip dari surya.co.id, sayangnya kisah percintaan mereka dikabarkan kandas karena diisukan adanya pihak ketiga. Pihak ketiga kala itu diduga adalah aktor Mandal Soji yang memang sempat dekat dengan Vanessa walau pada akhirnya keduanya mengaku hanya sebatas teman biasa. Setelah itu, Vanessa pun sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Niki Tirta. Bahkan di tengah hubungan mereka yang tengah hangat jadi perbincangan saat itu, keduanya sempat mengeluarkan single lagu romantis Indah Cintaku. Sayang, lagi-lagi hubungan itu kandas di tengah jalan hingga Vanessa muncul kembali dengan kisah cintanya bersama Didi Mahardika. Sampai jumpa di video selanjutnya.